Intro Halo sahabat sehat, jumpa kembali pada episode kali ini dengan Lini Podcast Biasanya saya yang diwawancara, sekarang kesempatan saya jadi host Pada episode kali ini ada obrolan ringan dengan salah seorang alumni Serjana Gici Dari salah satu univers swasta di Jakarta Kalau kamu kepo, sahabat kepo, ikuti terus ya Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe Lini Podcast yang ada di Youtube Lini Sehat Selamat datang, Kak Adi aja saya panggil ya Karena harapannya buat adik-adik ini Gimana kabar, Kak Adi? Alhamdulillah saat ini sehat Apa aja kegiatan akhir-akhir ini? Untuk saat ini, kemarin saya menjadi laburan di UNAB SAHID Dan sekarang, Alhamdulillah dapat kesempatan di bisnis FNB Wow, good Nanti boleh juga tuh cerita FNB-nya bidang apa ya Baik, udah berapa lama lulus Serjana Gici? Alhamdulillah untuk lulus ini terakhir sidang skripsinya itu di akhir September Wah, masih fresh from the open ya Iya, betul Oke, kita ingin gali nih Gimana pengalaman Kak Adi selama kuliah di program Sedih Gici UNAB SAHID Jakarta Kemudian sedikit tadi cerita di laboratorium dan mulai karir di suatu FNB di Jakarta Gimana pengalaman sukanya dulu deh? Oke, baik-baik, untuk sukanya sendiri banyak sekali sih Karena saya, menutup ini dari kampung Kampungnya di mana? Dari Sukabumi Sukabumi memang kampung? Saya dari kampung ya Oh, di salah satu kecamatan Nah, Alhamdulillah dapat beasiswa dari Universitas SAHID Dan di program Sedih Gizi Alhamdulillahnya bisa ke Jakarta gitu Dari kampung ke Jakarta gitu Selamanya sebelumnya belum pernah bolak-balik Jakarta ya Itu kos di Jakarta Iya, betul Oke, kenapa memilih jurusan program Sedih Gizi? Nah, untuk memilih Kenapa memilihnya? Dilihat dari prospeknya sendiri kan banyak Setelah saya cari gitu prospek Gizi Bisa di instasi kesehatan Bisa di perusahaan makanan Ataupun lainnya Bahkan sekarang lagi hype dari Gizi olahraga juga Wah, good Nah, pengalaman lagi nih Dari sisi akademik dan non-akademik Yang paling menarik dari sisi akademik Dipelajari di sana apa itu? Di akademik di Gizi sendiri Kebetulan saya aktif Lomba gitu Jadi akademik sendiri didukung di Universitas SAHID Jadi banyak pengalaman menarik gitu Mulai dari cara mengajar dosen yang milenial gitu Kalau perusahaan ya milenial Karena banyak beberapa tugas dan juga materi Dilakukan secara milenial Misalkan gak cuma presentasi Tapi video Atau misalkan penugasan infografis Dan lain-lainnya gitu Kemudian apalagi? Dari sisi akademik dulu Kalau sisi akademik sendiri Dari materinya Dari cara ya Bahwa lebih milenial Kalau materinya Apa keunikannya di sana? Kalau menariknya sendiri Itu kan Pemikiran saya jadi sendiri Itu bisinya Tourism and Entrepreneur gitu Jadi Berbasis Parawisata Parawisata dan kewirausahaan Jadi Ada beberapa materi Di produk di Gizi Yang diselipkan Tourism dan Entrepreneur gitu Misalkan Kalau misalkan Entrepreneur sendiri Pastinya ada Keluarusahaan Terus Ada juga MSPM Dan dipelajari lagi Khususnya ke bisnis F&B gitu Jadi aplikasi Gizi Ke dalam dunia usaha Dalam entrepreneurial Dalam keparawisataan Itu ya keunikannya ya Di perencanaan Perencanaan bisnis F&B Misalkan Kalau misalkan Untuk Tourismnya sendiri Itu dari Pertama Ada matkul dasar Yang dipelajari di Matkul itu mata kuliah Mata kuliah dasar Genersi Z Ya Mata kuliah dasar Di universitas Itu dasar parawisata Jadi Walaupun jurusan Gizi Tapi ada dasar parawisata Jadi Ada dasarnya Terus di Semester lanjutan itu Ada gaso turism Dan tampaknya Adi ini lulus Tepat waktu ya Apa itu tips Tipsnya bisa Lulus tepat waktu Di sana Untuk tipsnya sendiri itu Pastinya Kuasai Mata kuliah Yang kita senangi gitu Jadi Sehingga Ditugas akhirnya juga Kita Mengambil Apa ya Perlu gak dipaksa Menyenangi Perlu Perlu ya Sekali Kalau hanya dipilih Yang menyenangi Ntar ada yang gak disenangi Gimana Kalau menurut saya sendiri Kan Untuk mendapatkan ilmu itu Kita harus Pertama itu Suka dengan ilmunya Dan juga Suka dengan dosennya Gitu Kalau misalkan Kita cuma suka dengan ilmunya Tapi Kita gak terus Suka Pengajaran Kadang gak masuk Jadi Kita harus Memaksa Menyukai Dan juga harus Kalau misalkan memaksa Nanti juga terbiasa Kehidupan kampusnya gimana Ini kan di kota besar ya Kadang-kadang ada orang Image kota besar Wah Saya gak cocok deh Kota besar Wah jangan-jangan Kata orang tua gitu Gimana Nah Saya sendiri kan Basisnya dari kampung gitu Belum terlalu Tahu Tentang Jakarta gitu Pasal awal-awal Dan Berpikirnya Oh Kuliah Kuliah saja gitu kan Kuliah saja Nilai seperti SMA Nilai saja Dan Ternyata Pas saat kuliah Banyak pengalaman Ada Teman yang Di luar daerah juga kan Mengajak lomba Oh saya ikut juga Terus akhirnya Ditawari juga Untuk ikut organisasi Saya ikut juga gitu Dan Akhirnya Banyak pengalaman Yang saya dapat Semenjak kuliah di Jakarta gitu Baik itu Dari Lingkungannya Dan Lingkungan Jakarta Jadi kalau dari kehidupan Bayangan orang Jakarta Itu serba Glamur Terus kamu dari desa Kesana Itu benar gak sih Orang tua kadang-kadang Takut ngirim anaknya Ke Jakarta gitu Kalau menurut saya sih Enggak sih Tapi di Jakarta itu Lebih ke Banyak Suku Sama daerah Kalau misalkan Misalkan di tempat daerah Pastinya kan Mayoritas ya daerah itu Tapi kalau di Jakarta itu Multikultural Jadi kita bisa berbaur Jadi kita bisa berbaur dengan Orang semua daerah gitu Jadi gak perlu dikhawatirkan oleh orang tua ya Iya Terus dari Cicindan Akademik Pengalaman memimpin Pengalaman kegiatan yang Barangkali Pantes jadi teladan Buat Adek-adek Dan teman-teman yang lain Apa itu Pengalaman organisasi Apa ya Kan awalnya saya juga Menjadi mahasiswa pasif gitu Tapi Saya mikir Oh lebih Kalau aktif Banyak relasi yang saya dapatkan gitu Misalkan Saya ikut organisasi Dan Alhamdulillah Saya terpilih menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Gizi Di periode pertama Dan Kalau boleh tahu Jadi pendiri dong ya Pendiri Ya pendiri Dari mulai Himpunan Mahasiswa Gizi Usahid Atau Himpunan Gizi Usahid Dan Banyak pengalaman sih Banyak pengalaman Pertama kan Sesama mahasiswa Sesama mahasiswa Antara program studi Dan juga Relasi keluar juga Saya dapatkan banyak Si prop Baik Terakhir nih Barangkali ada Tips yang diberikan Kepada Siswa-siswa SMA SMK Yang mau melanjutkan Pendidikan Di program studi Gizi Di Indonesia Terutama ke Jakarta Ada di Syahid Barangkali ada Barangkali tips Atau buat teman-teman Supaya cepat lulus SGZ-nya diraih Oke prop Untuk Tipsnya sendiri itu Program studi Gizi Ini sangat Bisa diaplikasikan Di masyarakat Baik itu Untuk sendiri Atau untuk masyarakat Banyak Khususnya banyak Mungkin konten-konten Yang Konten kesehatan Yang sebenarnya Kita bisa Tahu gitu Di Gizi Dan kadang Konten itu Kita bisa meluruskannya Kalau misalkan konten itu Misinformasi gitu Di Gizi sendiri Karena basisnya Kesehatan Dan juga ditambah Di Universitas itu Turisme Entrepreneur Jadi Untuk adik-adik SMA Jangan ragu Untuk memilih program Sudi Gizi Atau di program Sudi Gizi Usahid Karena Selain basisnya Kesehatan Juga Entrepreneur juga Diutamakan Dan juga Pariwisatanya Jadi cocok untuk Masih Milenial Gen Z Baik Terima kasih banyak Kak Adi Atas obrolan kita Pada Kesempatan ini Sahabat sehat Itulah tadi Obrolan kami Dengan salah seorang Lulusan Sudarjana Gizi Dari Perguruan tinggi swasta Di Jakarta Selatan Tepatnya Di lokasi Di Tebet Di program Sudi Gizi Universitas Sahid Jakarta Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Akan lebih bermanfaat lagi Kalau Sahabat sehat Semua mengajak Teman-teman Lain untuk Like Subscribe Dan Share Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment Share Dan Subscribe Ya